Halo semua, kembali lagi channel Junior Gaming Nah jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game MotoGP 2024 Pada guys ada dimana cuy, setuai dengan janji gue kemarin Kalau hari ini guys akhirnya cuy Kita itu akan memulai karir mod di game MotoGP 6 mod 2020 Ini guys dimana cuy, mungkin ini banyak sekali request dari tahun lalu ya guys Bahkan cuy gue itu sudah sempat ngebuat suatu kayak apa tuh editan untuk karir modnya cuy Cuman sayangnya memang belum sempat kita itu bermain karir di game mod ini guys Saya sempat kemarin bermain cuma di version original Dan kali ini guys untuk pertama kalinya cuy kita tuh akan bermain di mod MotoGP 2024 Di sini kita tuh ada 2 guys dimana cuy Di sini kita tuh bisa menggunakan rider kita Ataupun kita tuh bisa menggunakan profile kita sentari disini juga cuy Kita tuh bisa menggunakan rider yang ada dalam MotoGP Kalau misalnya kita tuh pakai gini guys Berarti masuknya itu kayak championship guys Cuman cuy, karena kita tuh bermain bermain karir guys Jadi kita tuh akan membuat profile sendiri guys Salah satu kita berapa lama, disini kita menuju ke karirnya Let's go Oke selesai cuy disini kita tuh bermain di mod MotoGP 2024 ya guys Nah seperti biasa cuy, pertama kali yang akan kita lakukan adalah pilih tim Nah jadi cuy di kesempatan kali ini Kalian bisa lihat untuk ridernya tuh masih dengan masuk format yang ada di game ini guys Dan disini cuy kita tuh akan melanjutkan perjuangan masuk format ini Yang sebelumnya pernah kita mainkan di MotoGP originalnya ya guys Sekali ini cuy, kita akan masuk di mod MotoGP 2024 ya guys Yang pertama cuy, disini kita tuh akan pilih tim seperti biasa Nanti itu akan gue tunjukin dulu guys Tim-tim apa cuy ada disini Seperti biasa Kita akan bikin voting di apa tuh tab komunitas guys Nanti kalian tuh pilih ya guys Dan kali ini guys, kalau misalnya cuy Yang pertama ini adalah tim Yamaha Factory Tim yang di mod bener jadi Yamaha Power Senergy guys Ini belum kebuka aja, jadi belum bisa kita dapatkan Dan kalau misalnya kita tunggu dapat ini guys Kita tuh harus finish di posisi ketiga atau kelebih Untuk season nanti guys Jadi disini cuy, kita tuh bisa mendapatkan ini Kalau misalnya minimal di podium ataupun di klasmen ketiga akhir ya guys Sementara cuy, sebetulnya disini ada Raptor Honda Team Yang mana gue lihat tadi ini sudah di mod menjadi Ducati Line of 4 Team ya guys Jadi disini cuy, walaupun disini originalnya Raptor Cuma disini sudah di mod menjadi Ducati Line of 4 Team guys Dan juga cuy, belum bisa kebuka sebelum kita itu Dapetin posisi tiga atau lebih di season nanti guys Sementara cuy, disini ada terakhir Sementara disini guys, nah ini ada cuy, ada tim yang akan bisa kita masuki Yang pertama itu adalah Red Bull KTM Factory ya guys Ada disini juga cuy, kalau kalian perhatikan disini tidak ada nomornya guys Kalau gak salah cuy, untuk versi originalnya itu langsung ada nomornya Disini ada 42, cuma karena disini sudah di mod jadi gak bisa Apa tuh gak ada nomornya guys Nah mungkin nanti akan gue mod sendiri cuy, kalau untuk nomor Kayaknya bisalah gesa di edit sendiri sih Cuma kalau untuk yang lift cuy, jujur masih belum ngerti Ngeditnya gimana guys, masih belum tahu penempatannya gimana Cuma kalau untuk nomor, kayaknya sih bisa sih gesa nanti gue edit sendiri cuy Cuma kali ini guys, kita tuh akan pilih dulu Yang pertama disini cuy, ada Red Bull KTM Factory Sementara disampingnya ada Honda Raptor Nah, ada sementara disampingnya cuy, ada Grecini Eh, masuk aja cuy, Grecini lagi Pertamina Enduro VR46 Nah ini cuy, udah tiga aja udah lumayan nih guys Pending nih guys, mau Red Bull KTM Atau mau Honda Grecini, eh Honda Repsol cuy Atau disini mau VR46 guys Selanjutnya disini juga ada tim gas-gas Nah ini dia guys, selanjutnya cuy, sampingnya ada tim idemir 2 Disampingnya lagi cuy, ada Trackhouse Disampingnya ada Aprilia Racing Disampingnya cuy, disini ada tim satelit lagi yaitu LCR Honda guys Nah disini cuy, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi cuy, disini ada 8 tim yang akan kita gunakan di career point nanti guys Cuma cuy, disini karena tadi terlihat ada beberapa factory dan juga ada beberapa satelit Mungkin cuy, karena namanya kita tuh tidak akan bermain satu season disini Kalau misalnya perlu ataupun banyak penonton guys Mungkin cuy, gue tuh akan balik lagi ataupun akan balik lagi Jadi disini mungkin gitu akan pilih dulu di tim satelit ya guys Nah itu lebih enak cuy Nah jadi disini guys, untuk Red Bull KTM ini cuy, kita coret Tidak akan kita masukin list Nah setelah cuy, disini juga untuk Red Bull Honda juga Tidak akan kita masukin, kita coret lagi guys Nah setelah cuy, yang pertama itu Yang akan gue masukin list adalah tim Pertamina Enduro PR46 R46, hitung pertama guys, kemudian cuy, tim kedua yang akan kita masukin yaitu ada gas-gas Red Bull KTM TX3 Nah ini dia untuk tim kedua, jadi disini ada dua guys Tidak itu disampingnya, disini ada idemir cuy, boleh kita masukin juga ya guys Nanti cuy, sementara disini ada track host, boleh nanti kita masukin guys Untuk April, sementara disini cuy, ada April pemberikan nanti guys kita coret Nah disini ada terakhir yaitu LCR, sebenarnya ini hampir sama dengan yang idemir cuy Jadi zaman it's okay guys, soalnya cuy berbeda lebih free guys Nah disini cuy, ada yang pertama itu ada LCR Honda Kemudian yang kedua cuy, ada idemir cuy tadi guys Ada track host yang kedua, kemudian disini ada idemir cuy Kemudian selanjutnya cuy, ada gas-gas, selanjutnya cuy Disini ada Pertamina Enduro PR46 Jadi disini cuy, total ada lima tim yang akan kita masukin list guys Dan disini cuy, terserah kalian nanti mau pilih yang mana guys Pokoknya cuy, posting terbanyak itu yang akan kita jadikan karir di game ini guys Nah disini cuy, ada PR46 guys dengan list yang sangat bagus sekali cuy Disini juga belum ada nomor ya guys Sepertinya cuy, disini kita akan menggunakan nomor berapa ya guys Kalau misalnya, kira-kira berapa cuy untuk nomornya guys Soalnya cuy, apakah mau disamakan dengan, apa sih, dengan Bang Opet guys Kalau nggak salah Bang Opet itu nomor 45 sekarang ya guys Itu ya cuy, oke langsung aja disini guys Yang kedua cuy, disini ada gas-gas, can text system Apa, kok beli-beli bulu guys ya Gas-gas, text 3 KTM cuy Nah ini dia akan misalnya dari review yang juga sangat-sangat mantap sekali guys ya Oke cuy, nanti disini ada idemir cuy juga cuy Boleh juga nanti kalau misalnya banyak guys Kita masukin juga disini cuy Tadi disini ada April lah guys Nah ini juga keren banget juga cuy dari segi livery-nya Oke guys ya Sementara disini cuy, terakhir tadi ada LCR Nah itu dia guys, jadi disini cuy Ada 5 tim yang akan kita pilih Bilan terbanyak itu yang akan kita masukin timnya ya guys Jadi mungkin saya pindahin dulu cuy Video kita pada sebuah kali ini kita akan bertemu lagi Oh bentar guys, mungkin cuy gue agak sedikit disclaimer Disini kan sebenarnya sudah ada nomornya Kalau lihat dari originalnya guys Seperti kalian bilang cuy, di bagian hashtag itu Nah disini kan ada hashtag 72 Nah itu sebenarnya itu adalah nomor aslinya guys 72 disini cuy 90 Ada disini 61 Ada disini 22 Ada disini 59 Nah nanti Gue gak tau ya Apakah kita nanti mau buat ini tanpa nya guys Gue itu akan pilih nomor sendiri aja ya guys Ya cuy, nah jelas aja disini Kita akhiri Setelah video ini cuy Kalian langsung aja buka tab komunitas Disitu kalian langsung aja Kita posting sebanyak-banyaknya guys Jadi jika gak suka Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bye 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 bye